Intro Satuan Reskrimporesta Magelang terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan satu keluarga di sebuah rumah di kecamatan Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah akibat diracun oleh setang anak dengan si Anida. Dari hasil penyelidikan sementara hingga Senin, tersangka DDS mengaku meracuni ayah, ibu dan kakak kandungnya dengan takaran racun yang berbeda yang dipelajari melalui internet. Tersangka pun mengaku nekat meracuni anggota keluarganya dengan racun jenis Anida yang dibeli secara online seharga 700 ribu rupiah. Di hadapan polisi tersangka juga mengaku tega menghabisi kedua orang tua dan kakak kandungnya lantaran sakit hati dibebani biaya hidup keluarga, usai ayahnya pensiun. Sebelumnya, tewasnya ketiga korban pada 28 November itu diketahui oleh asisten rumah tangga setelah menerima telpon dari tersangka yang mengatakan melihat ayah, ibu serta kakak perempuannya pingsan di kamar mandi. Saya tahu ya di rumah sakit. Oh, mbak yang ngantar ke rumah sakit? Iya, sayang itu. Bu, sebelumnya apa tidak ada konflik, bu? Mungkin tukaran dan sebagainya. Tidak ada, rukun, bu ya? Rukun untuk orangnya baik, bu. Hingga saat ini, sebanyak sembilan orang saksi telah diminta keterangan oleh aparat kepolisian terkait kasus anak membunuh keluarganya tersebut. Tri Joko Pernomo, Magelang, Jawa Tengah